Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita masuk ke video, aku mau kalian tahu bahwa video ini hanya untuk hiburan dan berbagi informasi. So, berbuat baiklah pada setiap orang, kapanpun dan dimanapun, terutama di kolom komentar. Jangan tunjukkan komen kebencian atau kata-kata yang menyakiti pada siapapun juga. Dan dalam setiap kasus, ambil positifnya, buang negatifnya. Gak pake lama, watch. Kelly Elizabeth Clayton dilahirkan pada tanggal 1 Agustus 1980 di Elmira County, New York, Amerika. Dia menamatkan kuliah di Elmira Free Academy University of New York. Kelly gadis cantik, menawan, dan menyenangkan. Setiap orang yang mengenalnya, mendeskripsikannya sebagai pribadi yang terbuka, peduli akan sesama, fashionable, serta sayang pada teman-temannya. Saat berusia 20 tahun, untuk mengejar mimpinya sebagai model, Kelly berhenti dari pekerjaannya sebagai guru dan pindah ke Las Vegas. Di sana, dia bekerja sebagai koktel wetress di Imperial Palace. Pada tahun 2000, Kelly berkenalan dengan Thomas Clayton, seorang pemain hoki semi-pro untuk klub Elmira Jackals yang berasal dari kampung halaman Kelly. Selain tampan, Tom digambarkan sebagai pria sopan, berbicara dengan lembut, serta bad boy yang tentunya menarik banyak perhatian penggemar wanita. Dia memiliki banyak pacar sebelum akhirnya dia bertemu Kelly. Dengan segera, mereka pun menjadi tidak terpisahkan lagi. Kelly yang tergila-gila dengan Thomas memilih untuk melupakan impiannya dan kembali pulang ke Elmira. Di tahun 2006, mereka menikah dan memiliki dua orang anak. Setelah memiliki anak, Kelly bekerja full sebagai ibu rumah tangga. Dia sangat mencintai anak-anak dan suaminya. Saat itu mereka memiliki kehidupan yang baik serta memiliki banyak uang. Bagi orang-orang di sekitarnya, kehidupan mereka terlihat sangat sempurna. Tom yang berasal dari Hampton telah bergabung dalam klub Elmira Jackals selama empat musim sejak tahun 98 hingga tahun 2002. Di tahun 2007, ketika kakinya mengalami cedera, Tom berhenti dari tim dan membuka bisnis franchise bernama Paul Davis Emergency Service yang bergerak di bidang utilitas. Dia juga menjadi project manager di Surf Pro yang berjenis sama dengan franchise sebelumnya. Pada tanggal 29 September 2015, Tom sedang berada di turnamen poker bersama dengan teman-temannya. Setiap hari Senin, pada jam 7 malam, dia selalu berada di sana. Namun di malam itu, pada jam 12.30, Tom pulang ke rumah. Ketika dia memasuki rumah, dia menemukan Kelly yang berada di lantai dapur dalam keadaan sangat parah dan sudah tidak bernyawa. Empat menit kemudian, Tom menghubungi 911. Ketika 911 tiba di lokasi, mereka menemukan TKP yang sangat mengerikan. Darah berserakan hampir di seluruh bagian rumah yang menunjukkan bukti bahwa Kelly diserang saat sedang berada di kamar tidur. Tampaknya serangan terus berlanjut hingga ke lorong, menuruni tangga, hingga masuk ke dapur tempat jasadnya ditemukan. Kelly dipukul hingga tewas dengan sebuah pipa yang terbuat dari fiberglass. Selama serangan terjadi, anak-anaknya berada di rumah. Putrinya yang berusia 7 tahun memberitahukan pada polisi bahwa ada perampok yang masuk ke rumah mereka. Menurutnya, si pria mengejar ibunya hingga ke lantai bawah. Dia melihat ibunya diserang dengan kejam. Dan saat itu, Kelly berteriak meminta putrinya untuk segera lari dari sana. Namun putrinya yang melihat Kelly dipukul hingga terjatuh, justru berlari mendekati ibunya sambil memeluk kaki Kelly yang sedang sekarat. Ketika pria itu telah melarikan diri, putri Kelly dengan segera berlari naik ke lantai atas untuk memeriksa apakah adiknya dalam keadaan baik-baik saja. Menurut keterangannya, si pria memakai jeans berwarna gelap, kemeja lengan panjang, serta topeng menutupi wajahnya. Saat polisi bertanya tentang perawakan pria tersebut, putrinya memberi contoh jika si pria bertubuh seukuran yang sama dengan ayahnya, bahkan matanya juga terlihat sama. Saat diperiksa, tidak terlihat adanya tanda-tanda masuk secara paksa atau tanda-tanda telah terjadi perampokan. Tetapi kakak Kelly yang bernama Kim memberi saran pada polisi agar berbicara dengan salah satu mantan pegawai Tom yang dipecat beberapa waktu sebelumnya bernama Michael Bird. Menurutnya, sebelum tewasnya Kelly, Tom sedang dalam proses mengusir Michael dari apartemen yang disewanya. Namun polisi berasumsi, berdasarkan olah TKP, kejadian itu tidak terlihat seperti aksi balas dendam, melainkan lebih mirip dengan aksi KDRT, sehingga mereka meminta agar Tom diintrogasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, alibi Tom malam itu diperkuat oleh teman-temannya. Mereka memastikan Tom ada bersama mereka di saat Kelly tewas. Namun salah seorang teman pokernya yang bernama Linda Miller mengatakan bahwa Tom sempat meminjam ponselnya 90 menit sebelum jasad Kelly ditemukan. Dan setelah selesai memakai ponselnya, Tom menghapus nomor yang dihubunginya. Saat dicek melalui provider, nomor yang dihubungi Tom adalah nomor milik Michael. Linda juga mengatakan di malam itu Tom terlihat berbeda dari biasanya. Dia tidak bergurau, hanya sedikit minum, dan pulang lebih awal. Berdasarkan histori ponsel milik Tom, mengungkapkan bahwa telah sering terjadi kontak di antara mereka berdua. Baik berupa SMS atau panggilan telpon yang tidak berhubungan dengan soal pekerjaan. Selain itu, terlihat setelah Tom menelponnya, Michael menuju ke rumah Kelly. Sehingga polisi meyakini telah terjadi satu rencana pembunuhan untuk melenyapkan Kelly. Ketika Michael diinterogasi, dia mengakui jika Tom menyewanya dengan imbalan 10 ribu dolar dan memberitahu lokasi tempatnya membuang barang bukti. Benda-benda tersebut ditemukan di dua lokasi berbeda yang salah satunya di sebuah sungai dangkal di daerah Elmira Heights yang berupa sekantong pakaian yang dipakainya pada malam kejadian serta kunci rumah Tom. Tom dan Michael ditangkap atas kasus pembunuhan tingkat pertama. Namun saat persidangan, Michael mengaku tidak bersalah dan menarik semua pernyataan yang dibuatnya di kantor polisi. Dia mengklaim bahwa Tom memintanya untuk membakar rumah Kelly agar dia mendapatkan uang asuransi. Tetapi ketika Michael tiba di rumah itu, dia menemukan Kelly yang telah tewas sehingga Michael yang panik segera melarikan diri dari sana. Walaupun dia berusaha mengelak, namun DNA-nya ditemukan pada semua barang bukti. Serta profilnya cocok dengan yang diberikan oleh putri Kelly. Sementara Tom yang juga mengaku tidak bersalah, diketahui setahun sebelumnya telah melipatgandakan polis asuransi jiwa milik Kelly menjadi 1 juta dolar. Tom diketahui memiliki hubungan dengan beberapa wanita yang semuanya mengklaim jika Tom pernah mengatakan dia tidak bisa menceraikan Kelly karena semua hartanya akan jatuh ke tangan Kelly jika dia ketahuan berselingkuh. Salah seorang keponakan Kelly juga bersaksi bahwa sehari sebelum kejadian Tom memberitahunya jika Natal di tahun itu akan menjadi Natal terakhir bagi mereka sebagai satu keluarga. Menurut jaksa penuntut, Tom yang ingin bebas dari pernikahannya menyewa Michael untuk melenyapkan Kelly agar dia bisa mendapatkan semua uang asuransi yang akan dia gunakan untuk membayar semua hutang-hutangnya termasuk hutang judi. 12 hari sebelum Kelly tewas, Tom memecat Michael yang kemudian dia sewakan sebuah apartemen serta membelikannya sebuah sepeda karena Michael tidak memiliki kendaraan serta sim. Selama 12 hari tersebut, mereka rutin melakukan kontak untuk menyusun rencana. Pada malam kejadian, Tom berada di tempat permainan poker. Namun, Tom tidak memakai mobil pribadinya, melainkan sebuah truk perusahaan yang dia tukar dengan pegawainya sesaat sebelum berangkat. Setelah Tom menelpon Michael, Michael segera berangkat dengan truk berwarna maroon untuk menjemput temannya yang bernama Mark Bunford. Ketika sampai di rumah Kelly, Michael pun turun sementara Mark menunggu di dalam truk. Michael berada di dalam rumah sekitar 15 menit dan ketika dia kembali, dia berlari-lari serta badannya berkeringat sambil membawa sebuah pipa fiberglass. Mereka berkendara ke dua lokasi berbeda, tempat di mana Michael membuang barang bukti. Berdasarkan rekaman CCTV parkiran perusahaan, Michael terlihat meninggalkan truk tersebut di sana pada jam 12.55 dini hari dan pergi dari sana dengan menggunakan sepeda. Michael dan Tom difonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat. Tom mengajukan banding yang hasilnya ditolak oleh pengadilan. Sementara Mark difonis hukuman tiga tahun penjara atas perannya sebagai kaki tangan. Dia mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi di malam itu karena dia hanya menunggu di dalam truk. Dia bersaksi melawan Tom sebagai bagian dari kesepakatan agar mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!